Pertanyaan, saya olah nafas, kok malah jadi menitekan air mata karena terharu akan kebesaran Tuhan? Apakah tidak apa-apa? Bagus sekali. Gara-gara terharu ada yang sampai netesin air mata, ambil tisu, hidung saya mampet, saya nggak bisa tarik 8-8. Ritme nafas saya jadi kacau ini, Pak. Tapi saya terharu. Tapi habis itu saya lega banget. Apalagi yang tema lain, bukan tema ketenangan batin. Ada yang tema ucapan syukur, aduh, Pak, saya jadi nangis sesengguken. Yang tema inner healing, aduh, Pak, saya berlinangan air mata, Pak. Jadi kacau lah ini saya tarik 8-8-nya. Tapi saya, aduh, enak sekali, lega sekali rasanya. Batin ini betul-betul tenang. Tapi nafas saya kacau, Pak. Nggak 8-8, gimana tuh? Saya sampai nangis, Pak. Mampet, Pak, hidung saya, Pak. Meler. Jadi saya keluarin umbel lagi, keluarin lagi. Jadi hitungannya jadi gimana itu? Oke, saya jawab sekaligus. Ini pertanyaannya saya perluas, karena ada lain di tempat lain. Pertanyaannya begitu. Ini cuma meneteskan air mata. Oke. Pertama, penjelasan dari sisi air mata dan hubungannya dengan sistem syaraf dan kesembuhan. Jadi air matanya yang penting, ini tadi kan meneteskan air mata karena terharu akan kebesaran Tuhan. Itu bagus, itu sehat. Jangan air mata karena ingat hutang, ingat anak kurang ajar, ingat suami selingkuh, lalu netes, sedih. Nah, itu energi kematian itu. Itu air mata jelek. Aduh, air mata karena ingat dosa. Seharusnya ingat dosa, terus ingat Tuhan sudah ampuni. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik, Tuhan maaf pengampun, Tuhan maaf penyayang. Dosa ku dihapus, dosa ku diampuni. Sekarang saya nggak mau mendukakan Tuhan, nggak mau dosa lagi. Aduh, rasanya diampuni kok enak banget. Orang diampuni dosanya itu enak ya. Berarti kalau orang lain tak ampuni dosanya, juga dia enak. Saya mau bikin deh orang lain juga enak kayak saya, merasakan pengampunan. Jadi orang itu kalau nggak pernah merasakan pengampunan, nggak bisa mengampuni. Nanti malah begini, enakan dia dong diampuni. Biar enak dong. Kita enak, maksud kita nggak mau orang lain enak. Makanya penting sekali merasakan pengampunan. Waktu merasakan pengampunan, lalu terharu kebesaran Tuhan, bahkan menangis, itu bikin sembuh. Nanti bisa tunjukkan logikanya, tapi sekarang dari sisi gelombang otak dulu atau penjelasan yang kebetulan memang pas. Baru aja ada tanya-jawab di kelas berbayar. Kelas berbayar, tadi saya bilang ada kelas kanker, kita ada kem kanker, lalu salah itu disambung dengan 21 hari pendampingan sama Mas Gunggung. Ini belum selesai pendampingannya, nanti baru dua minggu lagi, kalau nggak salah, saya akan dampingi selama tiga bulan, seminggu sekali. Pelasang sama Mas Gunggung tiap malam. Nah, itu ada pas ada tanya-jawab, saya cuplik aja ya. Jadi, karena pas, itu juga banyak yang pada menangis, pada terharu, ketika kelas camp, kelas olah nafas online yang kanker, ini, kita bacain aja jawaban dari Mas Gunggung. Kemunculan air mata menunjukkan kenaikan parasimpatetik. Parasimpatetik tun. Parasimpatetik. Sebab itu salah satu tanda dari kenaikan parasimpatetik adalah keluarnya air mata. Jadi, ritme tersebut menghasilkan kenaikan parasimpatik, dan ini bagus. Jika parasimpatetik naik, maka otomatis akan merangsang otak masuk gelombang delta. Ini ada penjelasan ilmiahnya yang pernah saya share saat webinar dengan Pak Jarod. Parasimpatetik itu frekuensinya 0,15 sampai 0,4 hertz. Gelombang otak delta frekuensinya 0,4 sampai 4 hertz. Jadi, pas di sekitar 0,4, maka inilah gelombang otak delta. Nah, ini saya istilahkan dengan metode nafasitme dengan nama resonansi HF delta. Artinya, semua kenaikan parasimpatetik akan beresonansi dengan delta di otak. Nah, makanya kadang ketika otak di delta, itu harus mampu, kalau nggak bisa dipertahankan, maka akan tertidur. Tapi tidur pun itu tidur yang sehat. Tidur yang bagus. Makanya bisa ngantuk. Tapi kalau bisa dipertahankan, nggak ngantuk. Ngantuk, eh, nggak tidur. Ngantuk, tapi nggak tidur. Ngantuk, nggak. Ngantuk, nggak. Ngantuk, nggak. Bahkan menguap. Ngantuk banget nih, ngantuk berat. Ngantuk berat, meneteskan air mata, itu tanda parasimpatetiknya kuat sekali, dan gelombang otaknya delta. Oke. Nah, apa itu gelombang otaknya delta? Itulah gelombang kesembuhan. Jadi, kalau Anda olah nafas, begitu sungguh-sungguhnya, sampai Anda meneteskan air mata, sedikit agak ngantuk, kesembuhan di abang pintu, istilah saya. Itu dekat banget. Satu lagi sembuh. Atau bahkan sekarang ini sudah proses kesembuhan tuh. Karena dalam gelombang otak theta dan delta, itu ada regenerasi sel, ada energi kesembuhan, yang bikin nggak sembuh tuh kalau otaknya gelombang beta. Oke, saya tunjukkan dulu pelajarannya dari Hofkin, Profesor Hofkin. Apa itu gelombang otak? Oke, ini ya, yang sering saya munculkan, ada baiknya memang pastanya jawab, berkali-kali, biar nanti disimak berkali-kali. Ini gelombang otak. Ini namanya penderitaan. Kebawah ini namanya penderitaan. Suffering survival. Bahkan di merah ini sebenarnya kayak kematian. Itu gelombang otak beta. Disinilah stres. Gelombang otak alpha, itu kita sebenarnya bisa bertahan hidup, bahkan bergerak kesembuhan. Tapi kesembuhan ada di gelombang theta dan delta. Nah, di gelombang delta inilah gelombangnya otak. Gelombangnya seperti zaman yang dikatakan menggungung tadi, antara 0,4, 0,5, sampai 4. Kalau 4, berarti di delta. Itu aja udah bagus. Olah nafas 55, 77, 88, itu kita akan di alpha. Makin pelan, makin tenang, itu kita akan naik ke atas. Nah, olah nafasnya padahal nggak sampai 15, 15, cukup 88. Tapi dari alpha naik ke delta karena pengaruh perasaan. Perasaan dari mana? Dari narasi yang saya ucapkan mengenai tadi ucapan syukur atau ketenangan batin atau kasih. Kenapa? Karena perasaan itu berhubungan dengan gelombang otak. Perasaan yang mana? Oke, saya zoom ya, saya gedein. Waktu orang perasaannya malu, merasa bersalah, saya orang berdosa, ya kita orang berdosa, tapi kita nggak merasakan pengampunan, itu kita energinya energi kematian, energi dosa. Kita orang berdosa, tapi merasakan pengampunan Tuhan. Kita naik ke atas itu. Karena begitu kita merasa berdosa terus, ya harus merasa berdosa supaya bertobat. Tapi kalau sudah minta ampun sama Tuhan, segera percaya bahwa Tuhan itu maha pengampun. Lalu kita tarik nafas, buang nafas, dengar lagu, merasakan pengampunan. Yang muncul apa? Suka cita yang melimpah-limpah, merasakan kasih Tuhan. Ini gelombang kasih itu ada di teta. Kalau kita merasakan pengampunan, merasakan kasih, kebesaran Tuhan, naik nih, damai sejahtera. Makanya ada olah nafas damai sejahtera sudah menekati tetak, delta. Sampai akhirnya kita yang namanya kesadaran murni. Istilah saya itu perjumpaan dengan Tuhan. Apa sih Tuhan itu? Tuhan adalah kasih. Barang siapa dalam kasih, dia di dalam Tuhan. hati kita melimpah dengan kasih. Sebentar ya. Saya salah kepencet. Hati kita melimpah dengan kasih. Karena adalah kasih. Barang siapa dalam kasih, Allah di dalam dia, dan dia adalah, dan Allah di dalam dia, dia di dalam Allah. Menurut saya agama apapun, tidak ada. Allah itu jahat, tidak ada. Allah itu baik, maha pengampun, maha penyayang. Nah, enlightenment ini, kalau dalam istilah sekuler, atau dalam istilah-istilah dunia meditasi, itu disebut kesadaran murni. Sekali lagi, saya tidak menggunakan istilah meditasi, dan juga saya tidak mengajarkan meditasi, walaupun bentuknya sebenarnya sama dengan meditasi. Tapi saya orang yang sangat percaya Tuhan, maka dalam terminologi kata-kata bahasa saya, kesadaran murni itu apa yang murni selain Tuhan. Maka yang disebut dengan kesadaran murni, atau dengan kata lain, konsius, atau kesadaran, adalah kesadaran kita dalam kebersamaan kita dengan Tuhan. Yang ada adalah, damai sejahtera, kasih, tadi seperti pertanyaan, saya merasakan kebesaran Tuhan, saya menitikkan air mata. Itu kalau ibu diukur pakai EEG, gelombang otaknya, saya yakin yang bertanya tadi, ibu atau bapak tadi, itu gelombang otaknya Teta atau Delta. Nah, di sini itu jadi kesembuhan. Maka kalau kita kombinasi antara olah nafas, ketanangan batin, dengan iman, itu menurut saya akan makin powerful, makin nyata. Kita saat eduh, kita dengar lagu rohani, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, penghayatan kita itu lebih. Tidak seperti misalnya, ya maaf ini kalau saya berkata ya, di gereja tapi hatinya nggak di gereja. Atau kalau kita berkata, engkau beribadah kepadaku, tapi hatimu jauh daripadaku. Kita beribadah, kita nyanyi, kita mikir utang, kita mikir teman, kita mikir yang lain. Hati kita nggak di lokasi. Itu namanya hidup yang tidak mindfulness. Nah, kita sekarang mulai belajar hidup itu mindfulness. Lagi bernafas pun kita nikmati nafas. Lagi makan pun kita nikmati makan. Maka sebenarnya itu kita sedang belajar olah rasa, olah pikir. Bukan hanya olah nafas. John Kabat-Zinn berkata, ini bukan tentang berbeding. Ini bukan perjalanan spiritual. Kita sedang dalam perjalanan spiritual untuk meninggalkan malu, rasa bersalah, apatis, ketakutan, rakus, stres, kemarahan, kesombongan. Kita tinggalkan, kita naik ke atas. Pada netralitas, willingness itu, antusias, semangat, penerimaan diri, menerima diri sendiri, menerima orang lain, menerima keadaan, love, maka ini makin naik, nanti kita makin cepat. Tidak perlu meditasi atau olah nafas satu jam. 10 menit saja tutup mata, 2-3 menit, tarik nafas pelan, buang pelan, dengar lagu rohani, langsung otak kita delta, otak kita tetap, gedenya jantung normal, gula darah normal. Dan kita bisa melakukannya dengan cepat, berkala, ada waktu dikit, 5 menit, 2 menit, pendek banget. Di mobil, kalau pakai sopir bisa tutup mata, kalau sendirian, nyetir, setel lagu rohani, tarik nafas pelan-pelan, buang, macet, tapi hatinya tenang banget, macet, tapi otak kita bukan apa, bukan beta, paling tidak minimal, apa dan teta. Ya sembuh lah, ya kita juga sembuh, bulannya normal, imun kerja, kanker juga sembuh, semua penyakit butuh gelombang otak, beta dan delta. Semua penyakit butuh kasih, suka cita, pengharapan. Dan itu yang membawa kita pada kesembuhan. Jadi kalau misalnya, tadi saya terharu keluar air mata, saya bilang itu bagus. Yang penting bukan air mata kepedian, bukan air mata sakit hati, bukan air mata kecewa, supaya itu menjadi masa lalu kita, yang kalau kita ingat ditipu, ingat dikianati, ingat dijahati. Bisa kita tarik nafas, dan kita bersyukur bahwa, bahkan bangga. Kenapa bangga? Aku usah ke orang yang sekarang sudah bisa menampuni. Jadi masa lalu ini nggak bisa dilupakan, nggak bisa. Otak kita nggak ada fungsi dilit. Jangan berharap, Anda akan frustasi kalau pengen melupakan masa lalu. Kak, gimana Pak, saya ingin melupakan masa lalu? Nggak bisa. Disimpen aja. Jadi emosium. Sehingga kita punya banyak koleksi, tapi koleksi bukan yang membuat sakit hati. Kalau saya banyak, pernah ditipu, pernah dibohongin, beli tanah tapi bodong, pernah rugi 2 miliar, 5 miliar, terakhir 240 miliar, saya pernah dipecat. Kalau saya ingat-ingat semuanya, malah ingat kebaikan Tuhan, ingat penyertaan Tuhan, ingat ditipu orang yang sama 3 kali lagi. Kalau ingat gitu, saya baik banget. Orang lain bilang, baik, Pak Jarod, bunduh. Tidak oleh orang yang sama 3 kali. Bunduh banget, Pak Jarod. Nggak tahu bunduh, nggak tahu baik, susah. Pokoknya aku kalau ingat-ingat sekarang, rasanya nikmat. Kenapa? Masa lalu nggak bisa dilupakan. Kita simpan sebagai koleksi, koleksi untuk kita sadar betapa kita sudah dilatih dalam hidup ini untuk bisa mengampuni. Jadi, makin diingat, makin kita bangga, makin bersyukur. Aku udah beda dari yang dulu. Tapi kita hanya bisa begitu karena ingat kebesaran Tuhan. Makanya tadi, saya lagi balik pada pertanyaannya. Saya mendetikan air mata terharu karena kebesaran Tuhan. Hidup ini kita sering-sering ingat kebesaran Tuhan saja seburuk. Kan sebenarnya ujung-ujungnya yang menyembuhkan siapa sih? Yang menyembuhkan itu Tuhan. Kita sakit karena kita nggak ingat Tuhan. Kita sibuk kerja, sibuk cari duit, sibuk yang lain-lain sampai kita lupa dengan Tuhan. Kedepak, sakit, nah baru kita ingat Tuhan. Cenderung begitu. Saya pun juga, sebenarnya nggak lupa Tuhan sih, tapi gimana, kalau misalnya banyak, ya kerja asik banget. Sampai Tuhan izinkan. Baik.